Intro Om Swastiastu Pemirsa yang Budiman Pada kesempatan ini Topik kita Terkait dengan Ujar Ale Yaitu Ujaran yang penuh dengan Kebencian Ujaran yang penuh dengan Fitnah Ujaran yang penuh dengan Provokasi Dan ujaran-ujaran yang Tidak baik lainnya Inilah yang Mencemari Ranah Sosial Budaya kita Dan Pencemaran ini Sesungguhnya cukup Mengkhawatirkan Jadi bukan saja lingkungan kita Yang mengalami Pencemaran Yang mengalami Polusi Tapi Sosial Budaya Termasuk Adat Kita di Bali Juga Sudah mengalami Pencemaran Yang Antara lain Polutannya Yang penyebab Pencemaran itu Bisa Bisa berupa Budaya Asing Yang kurang sesuai Dengan budaya Yang telah ada Di Bali Ataupun Ujaran-ujaran Yang memang Tidak baik Tidak sesuai dengan Norma Etika Norma Susila Yang ada Di Bali Kalau hal ini Tidak ada Kesadaran Bersama Untuk Mengeliminir Untuk Meminimalisir Tentu Akan Cukup Merisaukan Dan Ujaran ini Ujaran yang Tidak baik Ini Bukan Baru sekarang Ini terjadi Sejak Zaman Dahulu Kala Jadi Ujaran Kebencian Ujaran Yang Penuh Kebohongan Ujaran Provokatif Sudah ada Sejak dulu Itulah Sebabnya Para Orang-orang Suci kita Para Leluhur kita Telah Menuliskan Dalam Kitab-kitab Suci Dalam Kitab-kitab Susastra Ini Terkait Dengan Ujaran Tersebut Jadi Bagaimana Sebaiknya Kita Melakukan Menata Perkataan Kita Dengan Baik Misalnya Kita Lihat Dalam Kitab Niti Sastra Itu Ada Disebutkan Wasite Nimitante Manemu Laksemi Jadi Karena Kata-kata Kita Bisa Mendapatkan Kegembiraan Kebahagiaan Terakhir Wasite Di Sabu Di Sabu Parwanya Ada Cerita Ada Kisah Prabu Yang Namanya Sisupala Prabu Sisupala Ini Itu Memang Orangnya Mempunyai Sifat Pendenam Jadi Jadi Kalau Mereka Denam 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 Kesumat Denam Sampai Mati Terhadap Seseorang Mereka Si Supala Ini Mengeluarkan Kata-kata Yang Tidak Baik Begitu Ketemu Dengan Vasudeva Krishna Krishna Dibilang Adalah Anak Seorang Penjahat Krishna Juga Dibilang Sebagai Anak Gembala Jadi Tidak Patut Dihormati Sebagai Raja Krishna Seorang Penipu Krishna Juga Dibilang Sebagai Orang Yang Menikahi Istri Orang Lain Dan Ujaran Ujaran Kebencian Yang Lainnya Sampailah Pada Ujaran Yang Keseratus Kali Dari Si Supala Ini Yaitu Menghujat Resi Bisma Resi Bisma Dikatakan Sebagai Orang Yang Penakut Karena Membuat Apa Namanya Janji Dalam Hidupnya Tidak Menikah Krishna Menyampaikan Bahwa Kalau Si Supala Membuat Ujaran Kebencian Yang Keseratus Satu Itu Krishna Akan Menghukum Tapi Si Supala Tidak Menghiraukan Itu Mereka Lagi Membuat Ujaran Ujaran Yang Tidak Pantas Untuk Krishna Begitu Ujaran Itu Diucapkan Masudewa Krishna Mengambil Cakra Sudarsananya Kemudian Diarahkan Ke Leher Si Supala Sehingga Leher Si Supala Pun Menjadi Putus Terpisah Dari Badannya Itulah Karena Tidak Bisa Mengenalikan Kata Kata Pesannya Disini Adalah Kita harus Menata Kata Kata Kita Dengan Baik Jangan Sampai Menyebabkan Orang Lain Yang Mendengarkan Itu Menjadi Tidak Enak Pemirsa Yang Budiman Kita Lanjutkan Ujar Ale Bisa Terjadi Kapan Saja Dan Dimana Saja Tapi Ujar Ale Yang Sering Mendapatkan Perhatian Yang Sering Menjadi Momok Ketika Ujar Ale Itu Terjadi Di Paruman 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 Desa Adat Ataupun Di Tempat Tempat Suci Paruman Itu Adalah Tempat Untuk Berdiskusi Untuk Membicarakan Sesuatu Yang Memang Sangat Penting Dalam Paruman Sering Terjadi Perbedaan Pendapat Sering Pula Menimbulkan Ujaran Ujaran Kebencian Oleh Karena Itu Dalam Sebelum Kita Ke Paruman Hamin Satu Atau Hamin Dua Atau Jauh-jauh Hari Sebelum Paruman Tersebut Enaklah Kita Memperhatikan Tiga Hal Yang Pertama Adalah Yang Terkait Dengan Sastra Wade Sastra Sastra Wade Adalah Kita Diharapkan Sebelum Menuju Ketempat Paruman Sebaiknya Kita Membaca Teks Teks Pustaka Pustaka Yang Kita Miliki Yang Terkait Dengan Topik Paruman Tersebut Sehingga Pada Saat Rapat Kita Sudah Siap Misalnya Kalau Paruman Terkait Dengan Ngadagang Indonesia Ya Pedoman Ngadagang Indonesia Seperti Apa Itu Harus Kita Pahami Paruman Tentang Nguah Nguah Awek Awek Itu Pedoman Tentang Membuat Awek Awek Dan Peraram Harus Kita Pahami Itu Sastra Wade Yang Kedua Yang Perlu Kita Perhatikan Yang Namanya Adalah Budi Wade Budi Wade Ini Kita Pada Saat Berbicara Agar Betul-betul Keluar Dari Kesadaran Rohani Kita Sehingga Kita Menjadi Tenang Dalam Keadaan Tenang Biasanya Kata-kata Yang Keluar Kata-kata Yang Teratur Kata-kata Yang Tidak Menyinggung Perasaan Orang Lain Kata-kata Yang Menyebabkan Orang Lain Senang Mendengarnya Itu Kemudian Berikutnya Yang Ketiga Adalah Yang Namanya Premo Wade Premo Artinya Kasih Sayang Jadi Di Paruman Kita Memandang Setiap Atau Yang Hadir Dalam Paruman Itu Adalah Saudara-saudara Kita Kerabat-kerabat Kita Sehingga Kata-kata Ungkapan Kita Itu Akan Menjadi Ungkapan Kata-kata Yang Bersifat Kekeluargaan Yang Penuh Dengan Kasih Sayang Kalau demikian Cara kita Memandang Peserta Paruman Pastilah Akan Tidak Terjadi Perbedaan Perbedaan Pendapat Kalaupun Harus Ada Perbedaan Pendapat Pasti Akan Disampaikan Dengan Sopan Jadi Kalau Dalam Paruman Kita Sudah Berpedoman Pada Yang Disebutkan Tadi Sastra Wada Budi Wada Premo Wada Tuh Juga Terjadi Ungkapan Ungkapan Kata-kata Ujar Ale Misalnya Memisuh Mencacimaki Misalnya Bersuara Keras Atau Wak Parusia Ataupun Wak Cepale Berkata-kata Kasar Gitu Misalnya Ini Tentu Karena Sudah Terjadi Ketidak Seimbangan Begitu Wak Parusia Wak Cepale Dan Kata-kata Kata-kata Yang Tidak Senonoh Lagi Yang Terjadi Yang Terucapkan Maka Atmosfer Paruman Itu Sudah Sudah Tidak Seimbang Tidak Seimbang Antara Kondisi Sekale Niskale Dan Tidak Akan Menghasilkan Hasil Atau Kesimpulan Paruman Yang Baik Oleh Karena Itu Orang Bali Biasanya Dalam Paruman Kalau Ada Sampai Memisuh Wak Parusia Wak Cepale Begitu Itu Akan Kena Yang Namanya Adalah Pecamil Pecamil Dana Pecamil Ini Bisa Berupa Apa Namanya Arte Dana Jadi Berupa Uang Ataupun Sangaskara Dana Jadi Yang Mengeluarkan Kata-kata Yang Tidak Baik Memisuh Mencaci Dan Sebagainya Itu Itu Dikenakan Seperti Membuat Banten Jadi Penyelesaiannya Dengan Banten Apakah Itu Dantem Guru Piduka Parias Parias Cita Atau Yang Lain Sesuai Dengan Sima Dresda Di Desa Adatnya Masing-masing Jadi Untuk Di Paruman Usahakan Kita Mengenalikan Diri Jangan Sampai Ada Sampai Yang Mengumpat Memisuh Mencaci Maki Itu Terkait Dengan Di Paruman Dan Juga Harus Menggunakan Bahasa Singih Halus Sehingga Dengan Bahasa Yang Halus Akan Membawa Ungkapan Kita Pun Akan Menjadi Menyesuaikan Dengan Kehalusan Bahasa Tersebut Pemirsa Yang Budiman Setiap Orang Mempunyai Respon Mempunyai Reaksi Yang Berbeda Terkait Dengan Ujar Ale Ada Sementara Orang Yang Menerima Pitnah Menerima Ujaran Kebencian Dibohongi Diprovokasi Orang Ini Menjadi Reaktif Orang Ini Menjadi Apa Nama Tidak Enak Hati Yang Akhirnya Mereka Menjadi Tidak Enak Badan Sakit Di lain Pihak Ada Juga Orang Yang Menerima Ujar Ale Apakah Itu Dibenci Dicaci Dibohongi Dipitnah Menerima Menerimanya Dengan Biasa Biasa Saja Karena Orang Ini Yakin Misalnya Si A Dulu Di masa Kehidupannya Yang Dulu Pernah Mempitnah Orang Si B Yang Dipitnah Si A Mempitnah Si B Kemudian Di Kehidupan Yang Sekarang Si B Mempitnah Si A Ini Artinya Kan Sudah Impas Satu-satu Jadi Sudah Apa Namanya Disucikan Lagi Dinormalkan Kemali Dosa-dosa Orang Ini Posisinya Satu-satu Lain Hal Kalau Si A Ini Menangapinya Dengan Ujaran Kebencian Yang Lain Berarti Dosa mereka Dua Sedangkan Ini Satu Oleh Karena Itu Tidak Usah Ditanggapi Tentang Ujaran Ujaran Pitnah Kebencian Dari Orang Lain Biarkan Mereka Membuat Apa Namanya Dirinya Sendiri Biarkan Mereka Begitu Sehingga Ini Berarti Sudah Ikut Menyucikan Dosa-dosa Kita Di Masa Yang Lalu Dan Ada Juga Terkait Dengan Ujaran Ini Boleh Kita Berbohong Untuk Kebaikan Ini Memang Sering Menjadi Pertanyaan Selama Untuk Kebaikan Seseorang Apalagi Banyak Orang Tentu Saja Boleh Misalnya Dalam Wira Caritra Dalam Epos Mahabrata Di Brata Yudhanya Begawan Drona Karena Terlalu Sayang Dengan Anaknya Sayang Sekali Dengan Anak Yang Bernama Aswatama Begitu Mendengar Bahwa Aswatama Mati Beliau Sudah Luluh Sudah Tidak Berdaya Lagi Dan Ini Memang Taktiknya Sri Krishna Jadi Bima Disuruh Mem Apa Namanya Mematikan Seekor Gajah Yang Namanya Hesti Tama Jadi Ketika Ditanya Seluruh Pendawa Semuanya Bilang Memang Aswatama Mati Padahal Yang dimaksud Hesti Tama Seekor Gajah Termasuk Si Yudhistira Pun Sudah Dibisiki Oleh Krishna Berbohong Sekali Karena Ini Untuk Kebaikan Untuk Jiwa Mengamankan Jiwa Orang Banyak Akhirnya Yudhistira Pun Ikut Berbohong Walaupun Itu Dengan Samar Samar Jadi Yang Dikatakan Benar Esti Tama Yang Mati Sidrona Menganggapnya Aswatama Beliau Akhirnya Menjadi Linglung Kemudian Dibunuh Oleh Musuhnya Jadi Kebohongan Untuk Kebaikan Orang Banyak Apalagi Itu Boleh Dilakukan Itu Walaupun Demikian Janganlah Sengaja Kita Membuat Kebohongan Sekecil Apapun Kebohongan Itu Pasti Tetap Ada Pahalanya Itu Yang dapat Kami Sampaikan Para Pemirsa Tentu Apa Yang Kami Sampaikan Banyak Sekali Kekurangan Kekurangannya Bahkan Tidak Apa Namanya Tidak Sesuai Dengan Harapan Pemirsa Atas Semua Kekurangan Itu Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kami Sineb Dengan Parame Santi Om Santi 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 Om An Tidak